Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini Intro Warga Tulang Bawang Barat dihebohkan penemuan tengkorak kepala manusia di perkebunan kosong Bom pematang pasir, aduh Motor terbakar usai mengisi bensin di SPBU Lampung Selatan Solar kembali langka di Lampung Utara, antrian truk di SPBU menggular hingga jalan raya Seorang pria warga bandar Sri Bawondo, Lampung Timur, Rabus yang ditangkap polisi karena mencabuli keponakan perempuannya yang masih berusia 6 tahun Tersangka berindisial SUI, ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 2 pekan Pecabulan terjadi saat korban sedang bermain di rumah tersangka Modus tersangka memandikan korban yang kemudian berbuat tidak senonong pada korban Saat dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih tega mencabuli korban karena sudah lama ditinggalkan istrinya bekerja di luar negeri Saat mencabuli korban, tersangka menyatakan sedang mabuk minuman keras Kami berserti melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial SW di desa Waringenjaya, Cepatang Sibawono, Kabupaten Amung Timur yang mana pada saat itu pelaku kami tangkap di rumah pelaku sedang beristirahat Dari peristiwa perencabulan di luar negeri pelaku anak korban mengalami penarahan dan sekarang dirawat di rumah sakit umum daerah Sukodana Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit kemudian menceritakan perbuatan bejat pamannya Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara Asep Saifulo melaporkan dari Lampung Timur Ibarat mencari jarum dalam jerami Peribahasa ini cocok menggambarkan kesulitan para sopir truk mencari solar Solar itu ada namun sulit didapat karena SPBU sering kehabisan stok Kelangkaan solar tersebut diantaranya terjadi di Lampung Utara Rabu siang antrian kendaraan mengular hingga ke jalan depan SPBU yang masih menjual solar Menurut sopir truk mereka rela antri lama hingga berjam-jam di SPBU ini untuk mengisi bahan bakar kendaraannya Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan di SPBU lain masih ada stok solar Lebih kurang dua jam Dua jam lebih Pak ya Di mana-mana gitu di daerah Lampung khususnya daerah Lampung ini Kalau ya kalau termakan waktu enggak pakai gini Pak Ya kalau namanya ngantri dan berjam-jam ini kan biasa di komplain yang punya barang Ya Pak ya Bapak juga terlambat Bapak dari mana? Kalau saya dari wilayah Lampung Utara Mau ke Bandar Lampung ya? Bandar Lampung Harapan pemerintahnya Pak? Ya kita ya jangan melihat di atas aja lah yang dibawah ini dipikirin dong Gimana kalau kamu keadaan ekonomi juga bisa membaik ini sulit Kelangkaan solar menyusahkan para sopir truk karena terjadi berlarut-larut Kelangkaan solar tidak kunjung teratasi pemerintah padahal pembeliannya kini sudah ketat Dibatasi dan harus menggunakan aplikasi MyPertamina Sekitar 2 jam lah 2 jam lebih ya? Kalau terhambat pengiriman gimana Pak? Ya kita diklaim Diklaim ya? Ya Ruginya siapa Pak? Apa perusahaan Pak Bapak juga termasuk ya? Termasuk saya rugi Perusahaan juga rugi Itu ya? Harapan dengan pemerintahnya Pak? Ya tolong jangan pandang ke atas terus Tolong pandang ke bawah Biar gimana ini coba nyari minyak sampai 2 jam setengah 3 jam Jadi termakan waktu juga Pak ya? Kalau sampai dia menep Pak makan biaya gak kira-kira? Ya barang yang kita bawa kan jagung ini Jadi kan kalau menep nyari minyak sampai menep ya kita rugi gitu loh Sementara itu Menurut petugas SPBU di desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara ini Menyatakan tidak ada kelangkaan BBM Solar Kuota solar dari Pertamina ke SPBU juga tidak berkurang Namun antrian kendaraan sering terjadi Karena adanya keterlambatan pasokan dari Pertamina Ardio Habak melaporkan dari Lampung Utara Stok minyak goreng bersubsidi merek minyak kita langka Saat penjabat atau PJ Goberau Lampung, Samsudin Memantau harga bahan pokok di Pasar Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu Pagi Menurut pedagang mereka sudah lebih dari dua pekan Tidak mendapatkan pasokan minyak kita dari agen Terakhir menjual harga minyak kita masih di kisaran 16.000 rupiah per liter Harga tersebut lebih mahal 300 rupiah Dari harga yang ditetapkan pemerintah Yakni 15.700 rupiah per liter Kelangkaan minyak kita dikeluhkan pedagang Karena penjualannya paling laris Karena harganya paling murah dibanding minyak goreng kemasan lain Stok minyak kita sendiri gimana Bu? Tidak punya Tidak punya stok Langka Bu ya? Langka Sudah berapa lama sih? Ya enggak sih baru-baru ini aja sih Untuk penyebabnya apa Bu? Hah? Ya enggak tahu kita Kita semua konsumen ini yang beli enggak tahu Kalau enggak ada agen ya enggak ada narang Untuk harga sendiri Bu? Nah? Harganya naik nggak? Enggak, masih Berapa kita jual Bu? 16 aku jualnya Berapa Bu? 16.001 liter Pada sidak ini PJ Gubernur juga mendapati kenaikan harga beras Ia menyatakan akan mencari tahu penyebabnya Padahal stok beras di gudang bulok kini sedang melimpah Memantau bagaimana harga di pasaran Untuk masyarakat Karena inflasi di provinsi Lampung tetap harus dikendalikan Apalagi kemarin kita sudah menerima insentif Inflasi dari pemerintah Dari presiden Dan melalui kementerian dalam reki Tentu ini kita harus lakukan Di semua kabupaten kota Di provinsi Lampung Agar supaya inflasi ini dapat dikenali Stoknya banyak Saya lihat banyak Dari bulok juga beras Saya lihat banyak Dan saya nanti juga akan melihat ke bulok Bagaimana stok yang ada bulok di sini Pada sidak ini PJ Gubernur juga Menyerahkan bantuan uang bagi delapan pedagang Yang kiosnya ludes terbakar pada hari Senin lalu Kebakaran itu dipicu korusleting listrik Dan kebakaran tidak merenggut korban jiwa Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat Terima kasih telah menonton